Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru, jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Mak He, Soima mendapat tijutan ulang tahun dari rekannya Inul Daratista. Inul Daratista menunggu Soima tersebut muncul di panggung Indosiar. Soima, muncul dalam keadaan mengantuk, namun dia menyempatkan waktu untuk menemui Inul Daratista bahkan, mentraktirnya makan di luar. Kepada Indosiar Inul Daratista meminta untuk mengganti layar lebar TV tempat Farel Prayoga tampil tak berapa lama berbincang-bincang, tiba-tiba datang anggota keluarga Farel lainnya membawa kue tart berwarna pink lengkap dengan lilin menyala sambil menyanyikan lagu, Happy Birthday. Selamat ulang tahun Mak He, semoga panjang umur. Tiup lilinnya, ujar para keluarganya Soima berulang tahun yang ke-40. Di waktu yang berdekatan, Vos Ramzi pun akan ulang tahun yang ke-42 tahun. Dilansir dari saluran Youtube Inul Daratista Sanak Saudara sedang menyiapkan kejutan untuk Mak He, Soima dan Farel yang akan tiba ke Jakarta. Mereka menghias studio Indosiar dengan dekorasi yang meriah bernuansa biru dan emas. Tidak lupa foto-foto Soima dan Farel serta balon warna-warni melengkapi dekorasi meriah tersebut. Inul Daratista berkata, keluarga Mak He, Soima tak ada yang mengetahui rencana kejutan tersebut kecuali Farel. Wah jadi tidak sabar, kira-kira akan seperti apa pesta kejutan untuk ulang tahun Soima besok. Asteris asteris asteris. Baru-baru ini, artis legend yaitu Farel Prayoga atau yang biasa dipanggil Farel telah menjadi buah bibir oleh netizen. Netizen tengah ramai membicarakan Farel sebab ia tampil berkaraoke bersama beberapa sahabat dekatnya di tempat bar. Penampilan karaoke Farel yang terlihat menjiwai, epic, dan memukau ini digambarkan oleh sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok bernama Ed Farel yang diunggah pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Farel nampak menghayati dalam berkaraoke dengan membawakan lagu dari Beyonce yang berjudul, Listen. Ia sangat menjiwai lagu tersebut dan menyanyikan dengan suara emas yang terlihat luar biasa dan memukau. Penampilannya dikala itu sukses membuat sahabat-sahabatnya merinding dan kagum sontak menyoraki Farel kita suara GW langsung ketar-ketir karaokean sama dia, Ed Farel GW bagian yang nitung aja deh ya. Tuh Waga P.A.T., tulis temannya di video tersebut. Dilansir oleh malanetwork.com pada kolom komentar akun TikTok tersebut, para netizen langsung membanjiri komentar. Bahkan ada yang berkomentar bahwa karaoke Farel terkesan seperti konser, disuruh karaoke malah konser emotikon tertawa tulis Adeline Nugraha. Niknya langsung insecure, is indra sutamaya Allah rel sisru karaoke bukam konser kakak emotikon tertawa tulis Azrinasov. Farel Prayoga memiliki berbagai lagu dengan lirik puitis dan romantis. Penampilan Farel saat bermusik juga gak kalah dari artis luar negeri. Ungkap Yeni Ansyar selain itu, Farel menyembuhkan pertunjukan musik yang fresh yang dibalut tema, Great Journey Farel Makassar. Dalam konser di kota Makassar, dilansir portal lebak.com dari keterangan tertulis Fumasnet TV, Farel akan menyajikan lagu-lagu hitsnya di ringi aransemen baru mereka. Salah satu lagu baru Farel yang akan dinyanyikan di panggung konser berjudul Rungkat Konser Farel juga menjadi bagian dari jurus rilis terhadap empat album Farel yang bertajuk. Sementara itu, tiga album lain Farel yakni Pojo dibanding G, Si Kecil. Para penggawa grup Farel mengaransemen ulang album tersebut dengan modern dan menggunakan teknologi musik terkini. Farel mampu menciptakan lagu-lagu yang menjadi hits di dunia hiburan setelah dua tahun mewarnai belantikan musik di tanah air. Lagu tersebut, seperti Mombay Dawat, Si Kecil, sampai single musik bertajuk, Semua Tentang Kita, Farel Prayoga telah meraih berbagai penghargaan, seperti duo grup pop terbaik anugerah musik Indonesia.